Di Kabupaten Merangin, Jambi, akhir pekan sering dilakukan sejumlah aktivitas mistik oleh sejumlah guru spiritual. Seperti yang dilakukan oleh Gus Arif Furnomo, pimpinan pondok pesantren Sirotol Mustakem di Desa Tambang Emas, Kejabatan Pemenang Selatan Merangin. Para guru spiritual desa ini melakukan pencarian benda-benda pusaka yang tersimpan di sekitar lingkungan desa. Gus Arif dan beberapa muridnya di pesantren melakukan pencarian benda pusaka di prekebunan wariga yang diawali dengan pembacaan mantra-bantra. Pencarian Gus Arif menemukan sebilah keris di tanah tumbuh dan sebilah tombak di batang pohon serta batu telur di sebelum solar. Batu kolbuntet yang berada di lokasi Masjid Rupai Terrohman yang diambil oleh Masjid Rupai Terrohman. Gus Arif Furnomo, ini bukan rekayasa dengan kenyataan ini bahwa gaib itu ada. Menurut Gus Arif, setiap benda pusaka yang ditemukan ada penjaganya dari kaum jin. Oleh karena itulah, saat hendak mengambil, dirinya harus melakukan komunikasi dengan sang penjaga. Ritual ini diklaim dapat menjaga masyarakat desa dari gangguan mistik. Lut Hidayat, Jambi TV